Kapal kargo pengangkut barang ekspor Indonesia-Malaysia terbakar saat bersandar di tangkahan di desa Selapung di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Inilah rekaman kapal motor kargo Sunli yang terbakar di tangkahan desa Seapung di Kabupaten Asahan pada Kamis dini hari. Api membakar kapal muatan ekspor tujuan Malaysia. Menurut sejumlah saksi, kapal diduga dibakar oleh tiga orang tak dikenal menggunakan bom Molotov. Api dapat dibadamkan dua jam kemudian, sementara pihak dan lanal tim Polsek Tanjung Balai Asahan terus menyelidiki penyebab kapal kargo ini terbakar. Ada dua orang yang diperiksa, termasuk anak buah kapal. Kebakarnya belum kita ketahui, tapi sedang diselidiki. Ini kami bersama aparat terkait dengan Polres Asahan, juga dengan aparat yang samping lain, di sini ada babinsa juga, kita pelaksanakan pendalaman terhadap ini.